Pemandangan dingin itu agak sepi. Semua orang menatap seorang lelaki tua kurus, mata mereka dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan kebingungan. Pria tua kurus itu telah menimbulkan keributan ketika dia tiba, kebalikan dari sikap rendah hati Situ Tianhua. Anehnya, selain kepala keluarga-keluarga Siahu, Situ Tianhua adalah satu-satunya yang mengenalinya dan mengetahui siapa dirinya. Ketika semua orang menoleh untuk melihatnya, tidak ada kemarahan di wajah lama Situ Tianhua. Dapat dikatakan bahwa dia diam-diam telah mengakui identitas anak kecil ini. Memang benar, dibandingkan dengan orang sebelumnya, dia tidak merasa marah sedikitpun karena disebut anak kecil. Sebaliknya, dia malah semakin kaget dan bingung. Aku ingat melihatmu ketika aku sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Aku sudah bilang kepadamu bahwa kamu akan memiliki masa depan yang cerah, nak. Aku tidak berpikir kamu akan mencapai begitu banyak dan mengambil setengah langkah ke depan. Sepertinya aku sudah melakukannya. Mata yang bagus untuk kaligrafi. Haha. Petik 2. Pria tua kurus itu tiba-tiba tampak ceria. Tawanya yang hangat membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mereka yang budidayanya lebih lemah memucat dan terjatuh ke tanah. Apa? Beberapa dari mereka terkejut dengan kekuatan yang tanpa disadari diungkapkan oleh lelaki tua kurus itu, tetapi kebanyakan dari mereka tercengang oleh kata-katanya. Pada usia berapa seseorang ketika mereka mengasingkan diri. Tanpa ragu, usianya setidaknya delapan hingga sembilan ribu tahun. Situ Tianhua, misalnya, memilih untuk melakukan budidaya pintu tertutup pada usia sembilan ribu tahun. Lima ribu tahun telah berlalu sejak itu. Namun, dilihat dari perkataan lelaki tua kurus itu, Situ Tianhua hanyalah seorang junior ketika dia berusia tujuh atau delapan ribu tahun. Ini berarti lelaki tua kurus itu setidaknya beberapa ribu tahun lebih tua dari Situ Tianhua. Aku tidak mengira kamu masih hidup. Pasti sudah lebih dari dua puluh satu ribu tahun, bukan? Sungguh mengejutkan. Setelah Situ Tianhua pulih dari keterkejutannya, dia tidak menunjukkan antusiasme dan berbicara dengan nada hangat. Dia berbicara dengan acu tak acu, lebih dari dua puluh satu ribu tahun. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika kata-kata ini tidak datang dari Situ Tianhua, sebuah fosil hidup yang telah hidup lebih dari lima belas ribu tahun, tidak akan ada yang percaya bahwa seseorang dapat hidup selama dua puluh ribu tahun. Kalau dipikir-pikir, hanya Situ Tianhua yang mungkin bisa melihat lelaki tua layu ini. Oleh karena itu, Guru Suci Tanah Suci Mata Surgawi dan Tetua Agung Tanah Suci Mata Surgawi menarik kembali ekspresi puas diri mereka. Yang jelas, yang menarik perhatian mereka bukanlah identitas atau usia lelaki tua kurus tersebut. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang tersembunyi di balik zaman yang menakutkan ini. Betapa mengejutkannya hal itu. Leluhur. Para tetua rumah siahu berlutut di depan lelaki tua kurus itu tanpa ragu-ragu. Mereka semua sangat gembira dengan berita itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Nenek moyang mereka masih hidup, dan mereka percaya bahwa tidak peduli kekuatan apa yang dikeluarkan, mereka tidak akan mampu menimbulkan dampak seperti itu. Monster-monster tua semuanya telah keluar. Ketika Fatih Wei, yang keluar untuk mencari wanita cantik, melihat pemandangan ini, dia mengerutkan bibirnya dan tidak melihat lagi. Dengan sangat cepat, dia menaruh seluruh perhatian dan perhatiannya pada gadis anggun di depannya. Berbagai macam kata berbunga-bunga dan ungkapan berbunga-bunga terus-menerus terlontar dari mulutnya seolah sedang membicarakan kehidupan sehari-hari. Tampaknya, baginya, kecantikan jauh lebih memikat daripada orang-orang tua ini. Kamu harus menyerah pada gagasan ini. Setelah wanita anggun itu terbangun dari keterkejutannya, wajahnya menjadi gelap dan kata-katanya sedingin es. Dia tanpa ampun menolaknya, menyebabkan hati kecilnya yang rapuh hancur berkeping-keping sekali lagi. Tidak peduli betapa hebatnya orang ini, dengan sosoknya yang seperti bakso, selama dia bukan seorang masokis, tidak ada yang akan menerimanya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang disebut kecantikan batinnya. Kecuali, tentu saja, ada alasannya. Kamu akan menyesalinya di masa depan. Aku, Fatih Wei, pasti akan menjadi Master Array nomor satu di dunia. Dia mengangkat tinjunya dan mengutuk. Kemudian, dia mencari target berikutnya. Setelah dia pergi, gadis anggun itu berkata dengan nada menghina, kamu masih ingin menjadi Master Array nomor satu di dunia ketika kamu begitu gemuk. Bisakah kamu melihat jalan di bawah kakimu? Semua orang menyukai hal-hal indah. Pria gendut memang sangat tidak disukai. Jika kamu berani berada dalam jarak tiga meter dariku, aku tidak keberatan membunuhmu. Enyahlah, enyahlah sejauh yang kamu bisa. Aku benci hal-hal yang gemuk. Kepala Fatih Wei penuh benjolan. Ia terus mencari cinta sejatinya di tepi baskom. Dia bahkan tidak memperhatikan dua kaisar agung setengah langkah yang datang lagi. Hanya setelah berjalan satu putaran, kilatan cahaya melintas di matanya. Setelah itu, dia berjalan menuju reruntuhan istana tempat Feng Hao dan yang lainnya berada. Hampir semua orang ada di sini. Sepertinya mereka akan mulai hari ini. Setelah masuk ke istana, Fatih Wei sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berbicara dengan nada hati-hati. Tunggu sebentar lagi, saudara Hao akan segera bangun. Le Tian, yang semula duduk bersila, melirik Feng Hao dan menutup matanya lagi. Setelah sekian lama, ketika pola dalam pikirannya memudar, Feng Hao membuka matanya. Segel tangan yang rumit terbentuk di antara kedua tangannya, tapi dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan teknik rahasianya. Sayang sekali semuanya rusak. Kalau saja mereka bisa disempurnakan, Feng Hao menghela nafas, merasa sangat disayangkan. Ini adalah reruntuhan saman kuno. Sangat mungkin bahwa teknik rahasia ini adalah milik para kaisar dan dewa agung. Tentu saja, mereka luar biasa. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah jejak tangan yang menjungkir balikkan surga. Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia akan menderita kerugian besar di masa depan. Ini tentang waktu. Jiang Feng juga membuka matanya. Cahaya ilahi muncul di matanya. Pada saat ini, ada lima kaisar besar setengah langkah di tepi lembah, termasuk Jiang Feng. Pada saat ini, ketika Jiang Feng membawa Feng Hao, Le Tian, dan Fatih Wei keluar dari reruntuhan istana, pandangan semua orang tertuju pada lima kaisar agung setengah langkah. Ayo kita serang bersama. Harta di dalamnya akan bergantung pada kekuatan kita. Nenek moyang keluarga Xiaohu membuka mulutnya. Suara agungnya bagaikan gemuruh-guntur, bergemuruh di seluruh tempat. Situ Tianhua, Jiang Feng, dan kaisar besar setengah langkah lainnya tentu saja tidak keberatan. Mereka berlima berdiri di lima titik tinggi di tepi cekungan dan menyerang pada saat bersamaan. Gemuruh. Seribu tujuh ratus tiga puluh dua. Wow wow. Gemuruh. Ceritaan yang membekukan darah dan ledakan yang memekakan telinga bergema tanpa henti. Suasana di baskom itu mendidih. Segala jenis lampu yang menyilaukan berkelap-kelip, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Aura yang menghancurkan bumi muncul, menghancurkan langit dan membelah bumi. Segala sesuatu di depan lima penguasa besar setengah langkah telah dimusnahkan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Darah semua orang mendidih dan emosi mereka tinggi. Mata mereka dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang mereka perjuangkan. Semua orang menantikan hari seperti itu. Raja agung setengah langkah, eksistensi puncak dunia ini. Fiuh, Feng Hao menghela napas panjang dan mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan sudut mulutnya melengkung samar. Apakah Raja Agung setengah langkah benar-benar merupakan batasnya? Dia tidak setuju dengan hal ini. Meskipun dia tidak yakin mengapa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menerobos ke alam kaisar, pasti ada alasan di baliknya. Dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan alasan sebenarnya dan menerobos belenggu dan mencapai puncak. Jika memiliki Raja Agung dianggap sebagai era yang berkembang, maka saya akan menciptakan era yang berkembang ini. Aura yang mendominasi dan mendominasi tiba-tiba menyebar dari tubuh Feng Hao, menyebabkan Letian dan Fatih Wei mengangkat alis mereka. Pada saat ini, mereka melihat Feng Hao yang lain. Biasanya, Feng Hao selalu bersikap rendah hati. Dia rendah hati dalam segala hal yang dia lakukan, tampak agak tidak dikenal. Namun, saat ini, dia sedang memamerkan kemampuannya, seperti elang yang terbang di angkasa. Orang ini, ambisi yang luar biasa, Fatih Wei terkejut sesaat sebelum bergumampelan. Dia bisa merasakan aura yang mendominasi. Dia tidak mau menerima situasi saat ini dan ingin melanggar norma. Jika ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, ketika dia melihat Feng Hao yang mendominasi, dia akan mendengus dengan jijik. Tapi sekarang, dia tidak mau melakukannya. Terlebih lagi, dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa mungkin, orang di depannya ini benar-benar bisa melakukannya. Ini karena, dalam situasi yang sangat kebetulan, dia pernah melihat sebuah kalimat dalam gulungan yang sangat kuno. Sepuluh ribu reinkarnasi, keabadian hidup. Meski hanya delapan kata, ada terlalu banyak hal yang terkandung di dalamnya. Untuk bisa disebut sebagai era abadi, apakah itu berarti akan melampaui zaman kemasan era kuno dan era kesunyian? Zaman kemasan zaman kuno jelas mewakili puncak dunia ini. Saat itu, ada banyak kaisar dan dewa agung yang tak terhitung jumlahnya. Pakar tingkat saint bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka. Terlebih lagi, akan selalu ada makhluk tertinggi yang muncul di setiap generasi. Mereka akan menekan generasi mereka, mengguncang zaman, dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah, menjadi eksistensi tertinggi. Ada terlalu banyak legenda yang tertinggal di zaman kemasan, begitu banyak bahkan kaisar agung dan dewa hanyalah karakter pendukum di era itu. Masih masuk akal jika era kuno disebut era abadi. Bagaimanapun, meskipun era primordial menjadi makmur, hanya ada satu atau dua orang yang berhasil naik ke alam dewa. Tentu saja, dibandingkan sekarang, jika dewa muncul, dia tidak akan ada bedanya dengan makhluk tertinggi di era kuno. Dia masih mampu menekan dunia selama satu abad. Oleh karena itu, ketika dia melihat gulungan kuno itu, Fatih Wei mengira itu hanya omong kosong, sebuah lelucon. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang, entah kenapa, kata-kata ini tiba-tiba muncul di benaknya. Mustahil, melampaui zaman kemasan. Bagaimana mungkin, mungkinkah seseorang bisa melampaui alam maha tinggi? Meskipun itu yang digumamkan Fatih Wei, dia tidak percaya diri di dalam hatinya. Itu karena situasi ketika Feng Hao menerobos terlalu aneh. Menyatu dengan langit dan bumi, jika ini tersebar, semua orang akan mengira itu adalah sebuah kekeliruan. Tidak ada yang akan mempercayainya. Kuharap itu hanya kesalahpahamanku, dia tersenyum pahit dan melihat ke Baskom lagi. Lima kaisar besar setengah langkah mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Benar-benar menggemparkan dunia. Keanggunan tertinggi mereka terungkap sepenuhnya di depan semua orang. Roh-roh jahat yang seperti utusan dewa kematian di depan semua orang sangat rentan di hadapan lima kaisar besar setengah langkah. Cahaya yang menyelaukan terus menerus ditembakkan dari tangan lima kaisar besar setengah langkah. Kemana pun lampu pergi, roh-roh jahat akan dihancurkan hingga menjadi ketiadaan. Dapat dilihat bahwa lima kaisar besar setengah langkah tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya menekan roh-roh jahat dengan kekuatan kaisar agung setengah langkah mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya jika mereka menggunakan keterampilan rahasia mereka dan menyerang dengan kekuatan penuh. Hanya dalam enam jam, baskom yang awalnya ditutupi oleh roh jahat pada dasarnya telah dibersihkan. Namun, di dalam baskom yang kosong, meskipun semua roh jahat dihancurkan, ternyata tanahnya datar. Meskipun ada beberapa retakan mengerikan di tanah, jelas sekali bahwa itu bukan disebabkan oleh serangan ini. Dengan kata lain, meskipun lima kaisar besar setengah langkah telah membasmi roh-roh jahat di lembah, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tanah. Tanahnya tidak terlihat terang, ada kerikil dan rumput di atasnya. Kelihatannya sangat normal, tapi ada sedikit perubahan, dan ada aura dingin yang tertinggal di sana. Jelas sekali, tanahnya tidak terpengaruh, yang berarti formasi pembunuhan tidak hancur. Hal ini membuat orang-orang yang semula memiliki harapan dalam aspek ini mengungkapkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Bahkan jika mereka belum mencobanya, semua orang tahu bahwa baskom yang tampak tenang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Jika mereka memasukinya, mereka akan dihancurkan oleh formasi pembunuhan di dalamnya. Dari fakta bahwa kaisar besar setengah langkah tidak dapat menghancurkan tanah, orang dapat mengatakan bahwa formasi pembunuhan di cekungan itu luar biasa. Bahkan kaisar agung setengah langkah pun akan menderita jika dia memasuki formasi pembunuhan. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan kekuatan besar kuno. Sangat mungkin bahwa formasi pembunuhan di sini dibuat oleh artis bela diri tertinggi. Oleh karena itu, meskipun roh-roh jahat di dalam baskom telah dibersihkan, tidak ada yang berani memasukinya secara sembarangan. Haha, sudah lebih dari sepuluh ribu tahun sejak terakhir kali aku bertarung. Ini pertama kalinya aku merasa begitu baik. Nenek Moyang House Siahu tertawa terbahak-bahak. Dia tampak agak riang, yang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Merupakan keajaiban bahwa seseorang dapat hidup selama sepuluh ribu tahun, tetapi lelaki tua ini telah hidup lebih dari dua puluh ribu tahun. Akan menimbulkan keributan besar jika berita ini menyebar. Empat kaisar agung setengah langkah lainnya tidak mengatakan apapun, namun ekspresi mereka tampak sama. Mereka senang menjadi pusat perhatian. Saat ini, pada saat ini, mereka adalah eksistensi tertinggi di era ini. 1733 Mata semua orang tertuju pada lima kaisar agung setengah langkah, menunggu keputusan mereka. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, pemandangan lima kaisar besar setengah langkah yang memusnahkan roh-roh jahat di lembah masih segar di benak mereka. Tidak ada yang mengira mereka lebih kuat dari roh-roh jahat itu. Meski baskom telah dibersihkan, namun masih dipenuhi aura aneh. Tidak ada yang berani menerobos masuk dengan sembarangan. Jika kamu tidak setuju, maka kami sudah tua. Memang benar, kesempatan ini harus diberikan kepada generasi muda, situ Tianhua, Sang Holy Lord tua dari Tanah Suci Mata Surgawi, mengeluh. Memang benar, meskipun mereka masih hidup, berapa tahun lagi mereka bisa hidup. Panggung pada akhirnya harus diberikan kepada anak-anak muda. Melihat semua orang mengekspresikan emosi mereka, Fatih Wei mendengus dengan nada menghina. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa mereka memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, tetapi semua orang tahu bahwa alasan orang-orang tua ini keluar dari pengasingan jelas karena harta karun tertentu yang tersembunyi di istana di cekungan. Bahkan jika mereka memasuki istana dan memperoleh harta karun yang dapat memberikan keabadian, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengeluarkannya. Ketika saatnya tiba, orang-orang tua ini masih akan bergerak. Namun, sebagian besar masyarakat tidak menaruh perhatian pada hal ini. Bagaimanapun, ini adalah sisa-sisa dari faksi besar kuno. Pasti akan ada banyak harta karun yang tertinggal di istana ini. Sekalipun hanya ada satu, seseorang akan mendapat manfaat besar darinya. Bahkan bisa dijadikan pondasi. Lagipula, semua orang tahu kalau tempat ini dulunya adalah zona terlarang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, keadaan menjadi seperti ini, itulah sebabnya orang biasa bisa menerobos masuk. Biarkan yang mudah tampil, pada akhirnya, leluhur tertua klansiahulah yang membuat keputusan akhir. Untuk sesaat, terjadi keributan di tempat kejadian, dan suara diskusi terdengar dari segala arah. Dari apa yang kulihat, kita pasti bisa memasuki istana dari celah itu. Di pojok baskom, belasan orang sedang berdiskusi. Pada akhirnya, pria parubaya yang tinggi, kurus, dan tampak cerdik itu menyarankan. Mata selusin orang berbinar, berpikir bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Kalau tidak salah, alasan kenapa faksi ini dihancurkan adalah karena mereka diserang dari luar. Retakan di tanah seharusnya sudah tertinggal pada saat itu. Ah! Cici! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, beberapa orang telah masuk ke dalam baskom dan menyerbu menuju celah tersebut. Namun, hasilnya sangat menyedihkan. Saat cahaya yang dipenuhi dengan niat membunuh beredar, beberapa orang itu tertimpa hujan darah. Tidak ada satu pun pengecualian. Hal ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Selusin orang bermandikan keringat, seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Jelas sekali, jika mereka yang baru saja menerobos masuk, mereka pasti akan mati juga. Apa yang terjadi barusan tidak diragukan lagi membuat semua orang di tepi cekungan berhati-hati. Hampir semuanya memilih mengepung dan tidak berbuat apa-apa. Tidak ada yang mau membuang nyawanya. Mata semua orang tertuju pada kubu pasukan teratas. Meskipun formasi pembunuhan tidak dapat diprediksi, masih ada master aray di antara makhluk kolosal yang tertinggal dari era kuno. Mereka bisa menentukan lokasi formasi pembunuhan. Semua orang tahu pasti ada jalan menuju istana ini. Namun, tidak mudah untuk menemukannya. Haha, karena tidak ada yang akan bergerak, maka klan Siahu akan menjadi yang pertama. Nenek moyang klan Siahu tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke samping dan berkata kepada kepala klan Siahu, Pergilah. Aku akan menonton penampilanmu dari sini. Dipahami. Kepala keluarga Siahu dengan hormat menanggapi dan melirik seorang lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu melangkah maju dan melompat ke bawah. Dia berdiri di tepi dan mulai mengamati dengan cermat. Dari waktu ke waktu, dia akan mengetuknya atau mengeluarkan beberapa hewan kecil dari cincinnya dan melemparkannya ke dalamnya untuk menguji airnya. Menurutku kita harus bekerja sama untuk menaklukkan tempat ini terlebih dahulu. Nenek moyang klan Siahu melirik lelaki tua yang berjalan perlahan di tepian dan berbicara lagi. Dia melihat keempat kaisar agung setengah langkah lainnya. Mereka berempat merenung sejenak dan mengangguk. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa semua Master Arai akan maju dan menaklukkan formasi pembunuhan bersama-sama. Tes, kamu bahkan tidak bisa menghadapi permainan anak-anak seperti ini. Kamu tidak layak disebut Master Arai. Fatih Wei mencibir ketika dia melihat lebih dari 20 pria tua berambut putih dengan hati-hati menyelidiki formasi tersebut. Dia tampaknya meremehkan para Master Arai yang didukung oleh kekuatan-kekuatan Tok. Feng Hao tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar itu. Pandangan bijaksana muncul di matanya. Dia tidak mengira si gendut itu sedang membual. Pria yang ditemukan Lei Tian memang luar biasa. Menilai dari nadanya, mungkin dia sudah mengetahui kebenaran formasi pembunuhan di cekungan. Namun, Bu Fang tidak tahu sifat aneh macam apa yang dimiliki orang ini. Dia tidak menunjukkannya dan memilih untuk menonton dari samping. Sepertinya dia lebih suka membuang waktu di sini dan melihat kelelahan semua orang. Nona Huang Fu Wushuang ada di sini. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu, tapi pandangan semua orang beralih ke belakang. Mereka melihat Huang Fu Wushuang, yang berpakaian putih dan tampak seperti Dewi, perlahan berjalan ke arah mereka dengan langkah anggun. Ada dua lelaki tua berdiri di sampingnya. Salah satu dari mereka berkulit kemerahan dan tampak setengah baya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Auranya melonjak seperti ombak lautan, mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Orang lain memasang ekspresi serius dan terlihat sangat tua. Dahinya penuh kerutan, dan matanya keruh. Dia terlihat sangat biasa. Jika dia tidak berjalan bersama Huang Fu Wushuang, tidak ada yang akan memperhatikan lelaki tua kecil biasa itu. Wajah Huang Fu Wushuang masih dingin ketika dia sampai di Baskom. Dia tidak melihat kelima kaisar agung setengah langkah. Dia melihat sekilas ke Baskom yang kosong dan berkata kepada lelaki tua kemerahan itu, Tolong, Pena Tua Hong. Ikuti aku. Orang tua dengan kulit kemerahan itu menganggup dan melompat ke Baskom bersama Huang Fu Wushuang, meninggalkan lelaki tua yang tampak biasa saja di dataran tinggi. Adegan berikutnya menyebabkan semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin. Karena tindakan mereka berdua, seluruh tempat menjadi sunyi. 1734 Huang Fu Wushuang, yang telah menjadi pusat perhatian, sekali lagi melakukan tindakan yang mengejutkan, menyebabkan pandangan semua orang terfokus padanya. Tepat ketika semua orang mengira Huang Fu Wushuang sedang mendekati kematian, Huang Fu Wushuang dan lelaki tua berwajah kemerahan telah memasuki tengah alun-alun. Selain itu, mereka tidak terluka sedikitpun, dan arai pembunuhan sepertinya tidak dipicu oleh mereka berdua. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka tercengang dan tidak bisa menenangkan pikiran. Terutama bagi para Master Arai yang masih berada di tepi alun-alun. Masing-masing dari mereka membelalak kaget. Mereka masih bekerja keras untuk mempelajari arai pembunuhan, dan mereka bahkan belum menyentuhnya. Namun, lelaki tua itu sudah melihatnya hanya dengan sekali pandang. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat sejak Huang Fu Wushuang dan lelaki tua berwajah kemerahan itu tiba di tengah alun-alun tanpa memicu Arai pembunuhan. Tidak diragukan lagi, alun-alun ini adalah formasi pembunuhan yang sangat besar. Tidak mungkin menemukan jalan dalam formasi ini tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Namun, lelaki tua tak dikenal dengan wajah merah menyala ini dengan mudah melihatnya. Jika bukan karena klan Huang Fu telah berakar di wilayah timur sejak zaman kuno, semua orang akan curiga bahwa ini adalah tempat berkumpulnya klan Huang Fu. Lagipula, pemandangan ini terlalu aneh. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Siapa keduanya? Mereka terlihat asing? Apakah mereka benar-benar dari klan Huang Fu? Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah perkemahan klan Huang Fu, dan mereka langsung terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua yang tampak biasa itu tidak berdiri bersama orang-orang klan Huang Fu. Seolah-olah dia bahkan tidak punya niat untuk memperhatikan mereka. Melihat tatapan semua orang menyapu, ekspresi orang-orang klan Huang Fu sedikit canggung, tetapi mereka tidak memberikan penjelasan apapun. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang sekali lagi. Mungkinkah mereka tidak berasal dari klan yang sama? Semua orang menebak, dan mereka dipenuhi rasa ingin tahu terhadap dua lelaki tua yang dibawa Huang Fu Shuang. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju untuk bertanya. Orang tua dengan wajah merah menyala itu memiliki kemampuan seperti itu. Kalau dipikir-pikir, lelaki tua yang tampak biasa ini juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Terlebih lagi, bahkan ekspresi nenek moyang keluarga Siahu berubah menjadi suram ketika dia melihat lelaki tua yang tampak biasa saja. Empat kaisar besar setengah langkah lainnya, termasuk Jiang Feng, memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Jelas sekali, lelaki tua tanpa nama ini bukanlah orang biasa. Dia mungkin adalah ahli tak tertandingi di alam kaisar agung setengah langkah. Namun, bahkan nenek moyang Siahu, yang telah hidup lebih dari 20 ribu tahun, tidak mengenali lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Situasi ini mengingatkan Feng Hao akan sesuatu yang pernah dikatakan Letian. Ketika dia berada di pavilion angin musim semi di kota Tripod Timur, Letian pernah mengajukan pertanyaan aneh. Saudara Hao, menurut Anda apakah Huangfu Wushuang adalah anggota klan Huangfu? Pada saat itu, Feng Hao tidak mengingat kata-kata ini. Namun, pada saat ini, Feng Hao terkejut. Mungkinkah Huangfu Wushuang bukan anggota klan Huangfu? Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan tersebut sangat tinggi. Kalau tidak, mustahil seluruh klan tetap diam. Terlebih lagi, meskipun Huangfu Wushuang telah melakukan hal yang begitu mengejutkan, tidak ada sedikitpun kepuasan atau kegembiraan di wajah klan Huangfu. Jika dia bukan anggota klan Huangfu, mengapa dia menggunakan nama klan Huangfu untuk bepergian? Feng Hao tidak dapat memahami hal ini. Klan Huangfu adalah keturunan tertinggi dari era primordial. Fondasi mereka sangat dalam dan mereka tidak mengizinkan orang luar menggunakan nama mereka. Jika mereka ketahuan mencuri nama mereka, mereka pasti akan mengejarnya sampai akhir untuk memulihkan reputasi klan. Namun, klan Huangfu tidak melakukannya, itulah sebabnya semua orang tidak yakin dengan hasilnya. Dari wilayah barat, wilayah barat Feng Hao bergumam pelan. Pandangannya tertuju pada Huangfu Wushuang dengan ekspresi rumit. Semua tanda menunjuk pada latar belakang Huangfu Wushuang. Setidaknya, kekuatannya tidak kalah dengan klan Huangfu, dan bahkan mungkin ada hubungannya dengan dua raksasa dunia penglai. Ini membuat Feng Hao pusing. Bagaimanapun, apa yang dia lakukan pada Huangfu Wushuang saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Pada akhirnya, dia masih terlalu impulsif. Namun, Feng Hao tidak menyesalinya. Lagipula, jika dia tidak melakukan itu, Huangfu Wushuang tidak akan melepaskannya. Menyinggung dua raksasa dunia penglai bukanlah sebuah lelucon. Saat itu, penguasa abadi jahat tidak ada bandingannya, namun ia masih menderita kerugian di tangan kedua raksasa tersebut. Alasan sebenarnya dibalik hal ini tidak diketahui, tapi itu berarti bahkan seorang penguasa pun tidak bisa mendapatkan keuntungan di tangan kedua raksasa tersebut. Sebagai orang yang belum mencapai puncak alam suci, dia hanya perlu menggerakkan bibirnya dan ribuan orang ingin mencabik-cabiknya. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya bersuka cita adalah Huangfu Wushuang adalah wanita yang murni dan bersih. Tidak mungkin dia mengatakan hal seperti itu, dan lebih tidak mungkin lagi dia meminta bantuan dari kekuatan di belakangnya. Orang yang sok suci, letian meringkuk di sudut mulutnya. Dia berbalik ke samping dan menendang Fatih Wei yang ada di sampingnya, dan berkata, sudah dimulai. Saat barang bagus diambil oleh orang lain, kamu bisa memungut sampahnya. Fatih Wei bersenandung dan menuruti kata-katanya. Dia menggerakkan tubuh gemuknya dan melompat ke bawah. Adapun Feng Hao, dia bertukar pandang dengan Jiang Feng. Setelah menganggukkan kepalanya, dia pun mengikuti mereka berdua. Setelah memasuki alun-alun, langkah kaki Fatih Wei tidak selalu bergerak maju. Dia bergerak maju dan mundur, kiri dan kanan, dan gerakannya tidak menentu. Bahkan ada beberapa lompatan. Feng Hao tidak berani gegabuh. Dia mengikuti jejaknya dan tidak berani melakukan kesalahan. Karena satu kesalahan saja bisa membawa neraka baginya. Ketika mereka sudah setengah jalan, Huang Fu Wushuang dan lelaki tua berwajah merah telah tiba di depan istana. Pada saat ini, hati orang-orang di dataran tinggi cekungan menjadi rileks saat kaki Huang Fu Wushuang melangkah ke tangga istana. Kesuksesan. Meskipun semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut, ekspresi Huang Fu Wushuang tidak berubah. Dia tampak seolah-olah itu adalah hal yang biasa, dan ketidakpeduliannya terlihat jelas. Dalam waktu kurang dari tiga menit, Feng Hao dan Le Tian mengikuti di belakang Fatih Wei dan menaiki tangga istana di cekungan. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan penonton terkesiap kaget sekali lagi. Pada dasarnya, semua orang memandang mereka seolah-olah sedang melihat monster. Bahkan gadis-gadis yang digoda oleh Fatih Wei pun tercengang saat melihat tubuh gemuknya. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa si gendut tak tahu malu yang mencoba memulai percakapan dengan mereka benar-benar seperti yang dia katakan, seorang Master Arrai yang hebat. Ini bisa dilihat dari bagaimana dia bisa dengan mudah membawa Feng Hao dan Le Tian melalui formasi pembunuhan di Alun-Alun. Saat ini, gadis-gadis ini diam. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, hati mereka merasa tidak nyaman. Di dunia di mana yang kuat dihormati, kekuatan, kemampuan, dan bakat mewakili segalanya. Si gendut ini, tanpa diragukan lagi, pasti bisa disebut sebagai Grand Master di bidang formasi. Dapat dikatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk menerima bantuan dari seorang Grand Master seperti itu. Sayangnya, mereka buta dan memperlakukan batu permata tersebut sebagai sampah. Mereka melewatkan kesempatan emas ini. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya seorang yang gendut. Mereka menghibur diri mereka sendiri di dalam hati untuk menebus rasa kehilangan yang kuat di hati mereka. Haha! Master formasi ini berkata bahwa kamu akan menyesalinya. Wahaha! Fatih Wei berdiri di tangga istana dengan tangan di pinggang. Dia menatap ke langit dan tertawa aneh. Suaranya dipenuhi dengan rasa puas diri dan kegembiraan, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah dunia dengan tujuan untuk menghakimi segalanya. Dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Pada saat ini, dia seperti orang yang tercelah saat dia mengejek orang-orang yang meremehkannya. Wajah gadis-gadis itu bahkan lebih jelek lagi. Mereka pada dasarnya menoleh dan mengabaikannya. Tidak diragukan lagi, dengan kemampuan yang dia ungkapkan sekarang, meski dia tidak berharga dalam aspek lain, dia akan tetap dipuja oleh berbagai kekuatan Tok. Dia jelas bukan seseorang yang bisa membuat wanita seperti mereka tersinggung. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Dia juga merasakan sakit kepala jika menyangkut masalah lemak ini. Orang malang ini sama sekali tidak memiliki semangat seorang Grandmaster. Dia hanyalah seorang huligan di pinggir jalan. Cepat dan buka jalan. Kemudian, Lei Tianheng menendangnya ke dalam istana, yang telah dibuka pintunya. Kemudian, serangkaian suara bergerak terdengar di dalam. Bagian dalam istana gelap gulita dan tidak ada cahaya. Di dalamnya masih banyak perabotan kuno. Ketika Fatih Wei berguling seperti itu, dia langsung menghancurkan area yang luas, dan semuanya hancur menjadi bubuk. Fatih Wei tampak dalam kondisi yang menyedihkan setelah tertutup debu. Namun, dia tetap berdiri dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli apa, dia baru saja menjadi pusat perhatian. Memalukan sekali, kata Lei Tianheng dengan nada menghina. Kemudian, dia mulai mengukur sekelilingnya. Huang Fu Wushuang dan pria berwajah merah tidak terlihat. Tata letak aula ini mirip dengan aula pertemuan. Kursi-kursinya ditempatkan tinggi-tinggi, dan meskipun tidak ada orang yang duduk di atasnya, tetap ada martabat tertinggi yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Penataan berbagai kursi di aula ini juga sangat khusus. Ada empat di atas dan delapan di bawah. Jelas sekali, itu ditentukan oleh status seseorang. Saudara Hao, apakah kita akan mencari secara terpisah atau bersama-sama? Setelah melirik sekilas, Lei Tianheng bertanya pada Feng Hao. Ayo kita berpisah. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao tetap memutuskan untuk pergi sendiri. Lagi pula, luas istana ini sangat luas. Jika ketiganya berjalan bersama, meskipun ada peluang, mungkin tidak mudah untuk mendistribusikannya. Bagaimanapun, hingga saat ini, Lei Tianheng dan Fatih Wei telah berkontribusi paling besar. Meskipun ada Rohyin yang lebih kuat di istana ini, Feng Hao masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selain kekuatan hukuman surgawi, dia juga mendapat bantuan dari Penatua Feng. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa menemukan benda itu terlebih dahulu. Lei Tianheng sepertinya sudah menduga Feng Hao akan mengatakan ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia juga berjalan ke kiri tanpa ragu-ragu. Fiuh, Feng Hao sedikit menghela nafas, dan tanpa ragu-ragu, dia berjalan ke arah kanan. Berdasarkan jejak kaki yang tertinggal di tanah, dia dapat melihat bahwa Huang Fu Hu Shuang dan tetua berwajah merah telah pergi ke kiri. Lei Tianheng secara alami melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Tuan, bisakah kamu merasakan hal itu? Sambil berjalan, Feng Hao bertanya pada Penatua Feng dalam pikirannya. Bagaimanapun, yang terakhir adalah tubuh roh, dan seharusnya memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam aspek ini. Ini sangat buram, tapi seharusnya berada di kedalaman. Setelah waktu yang lama, suara Penatua Feng terdengar, dan samar-samar terdengar sedikit beban. Jelas sekali ada masalah besar di kedalamannya. Harus, Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Ini juga berarti kemungkinan besar itu tidak berada di kedalaman. Dia tidak ingin menunggu sampai dia melewati kesulitan yang tak terhitung di kedalaman hanya untuk tidak mendapatkan apapun. Desir, saat dia tenggelam dalam pikirannya, bola kecil itu keluar dari kerahnya dan melompat dari tanah. Sambil berjinjit, ia dengan cepat berlari menuju pojok kanan atas. Feng Hao terkejut pada awalnya, lalu kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia mengikutinya tanpa ragu sedikitpun. Tidak lama setelah dia pergi, sesosok tubuh kurus sekali lagi muncul di aula. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mengejar Feng Hao. Pada saat ini, karena kelompok Huang Fu Hushuang dan Feng Hao telah masuk, jalan menuju istana juga diketahui semua orang. Segera, seperti segerombolan belalang, banyak ahli berkerumun ke depan, dan dengan cepat bergegas ke alun-alun, takut ketinggalan. Karena ada lima kaisar setengah langkah yang hadir, meskipun ada beberapa konflik di lembah tersebut, tidak ada pembunuhan skala besar. Dengan sangat cepat, ratusan orang memasuki istana. Aku ingin tahu apa yang akan dia dapatkan, Jiang Feng dipenuhi dengan keyakinan, dan dia tidak sedikitpun khawatir. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia masih memiliki keunggulan tertentu. Meskipun orang-orang ini telah mendengar bahwa Feng Hao mendapat bantuan dari binatang raksasa alam kaisar setengah langkah, mereka tidak mengetahui alam binatang raksasa itu. Dan Jiang Feng tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memahami binatang raksasa itu. Dapat dikatakan bahwa jika Feng Hao tidak memanggil binatang raksasa itu kembali ke Tanah Suci Tuan, dia tidak akan bisa membalas dendam, dan dia mungkin kembali dengan kegagalan. Itu menghancurkan segalanya. Kekuatan binatang raksasa itu berada di luar imajinasinya. Jika bukan karena fakta bahwa kaisar tidak mungkin ada di dunia ini, dia akan benar-benar berpikir bahwa itu adalah binatang kaisar. 1736 Di dalam istana yang gelap dan suram, sesosok tubuh yang gesit bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak yang sangat jauh. Di belakang sosok yang gesit ini, ada sosok manusia yang mengikuti di belakang sosok yang gesit itu. Demikian pula, kecepatannya sangat cepat. Tentu saja itu adalah Feng Hao dan Xiao Qiyu. Feng Hao sudah lama mengetahui bahwa anak kecil ini cerdas. Selain itu, juga karena persepsi bola kecil itulah ia mendapatkan cukup banyak pertemuan yang tidak disengaja, terutama selama periode tersulitnya. Jika dia tidak memiliki bola kecil di sisinya, mustahil baginya untuk mendapatkan batu asal dan kekayaan dalam jumlah besar. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia telah meninggal secara mengenaskan di zona terlarang di wilayah Nefrite, sehingga semakin mustahil baginya untuk mendapatkan begitu banyak harta karun Supreme Saint. Meskipun Feng Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih kepada Xiao Qiyu, dia tidak akan berani melupakan kebaikan ini dan pasti akan membalasnya. Dia membuka kotak hitam itu. Dia bisa merasakan bahwa kotak aneh ini terkait erat dengan Xiao Qiyu. Mungkin kotak itu adalah kunci untuk memenjarakan tubuh Xiao Qiyu. Memikirkan aura tertinggi yang mengalir keluar dari kotak, emosi Feng Hao melonjak. Mungkin setelah membukanya, itu akan sangat membantunya, seperti yang dikatakan oleh sisa kesadaran dewa kekosongan. Saat dia sedang berpikir, bola berhenti di depan pintu sebuah ruangan. Matanya yang seperti permata berkedip-kedip dengan cahaya aneh, seolah-olah dia telah melihat melalui pintu batu di depannya dan melihat kebenaran di baliknya. Tidak lama kemudian, Feng Hao tiba di samping Xiao Qiyu. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu, seolah-olah ada api surgawi ungu yang menyala di dalamnya. Di saat yang sama, dia memasang ekspresi hati-hati. Meski dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik pintu batu itu, dia bisa merasakan aura yang membuat jantungnya berdebar. Roh Yin, Roh Yin yang kuat. Bahkan melalui pintu batu, Feng Hao masih bisa merasakan aura kuat di dalamnya. Untuk sesaat, dia sedikit ragu. Ada apa di balik pintu batu itu? Dia memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Qiyu. Iya iya. Bola kecil itu berdiri seperti manusia dan merentangkan sepasang kaki depan yang pendek, terus-menerus menunjuk ke tubuh Feng Hao. Ekspresinya agak bersemangat, dan terlihat sangat bersemangat. Apa? Feng Hao sedikit bingung. Sangat sulit baginya untuk memahami bahasa binatang itu. Hanya surga yang tahu apa yang ingin dikatakan orang ini. Sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang berhubungan denganmu, suara penatua Feng terdengar di benaknya dengan ketidakpastian. Sesuatu yang berhubungan denganku. Feng Hao terkejut. Kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya saat dia bergumam. Mungkinkah itu sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri void? Dia tiba-tiba teringat bahwa orang ini sepertinya hanya peduli pada hal-hal yang berhubungan dengan seni bela diri virtual. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu seperti ini. Jika ada hal lain, dia akan selalu terlihat malas. Jika dia tidak mendesaknya, dia pasti tidak akan melakukannya. Tapi sekarang, orang ini sangat proaktif. Dia mengambil banyak jalan memutar dan sampai ke pintu batu ini. Ini jelas berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan void martial arts di dalamnya. Dan sekarang, jika dia ingin mengendalikan seni bela diri void, hanya ada satu hal yang hilang. Mungkinkah, Radiant Saint Crystal, Feng Hao memandang Xiao Kiu Kiu dengan gugup, menunggu jawabannya. Iya iya. Xiao Kiu Kiu menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, itu seratus kali lebih bersemangat dari Feng Hao. Setelah bertahun-tahun, hari ini akhirnya tiba. Memikirkannya saja sudah menyebabkan tubuh mungilnya sedikit gemetar. Pada saat yang sama, setelah menerima balasannya, napas Feng Hao menjadi lebih cepat. Matanya dipenuhi dengan tatapan membara. Saya harus mendapatkannya. Ini adalah satu-satunya kata yang ada di benak Feng Hao. Kemudian, napasnya perlahan menjadi tenang. Mungkin kekuatannya tidak cukup untuk melawan roh bawah tanah di pintu batu, tapi bukankah dia memiliki Xiao Kiu Kiu. Selama dia membuka kotak kecil itu, berurusan dengan roh bawah tanah tidak akan menjadi masalah. Namun masalahnya kotak kecil ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Xiao Kiu Kiu sepertinya tidak mampu menahannya. Oleh karena itu, jika dia menggunakan kotak kecil di sini, dia tidak akan mampu menghadapi orang lain yang mempunyai motif tersembunyi. Memikirkan bahayanya, hati Feng Hao yang membara menjadi tenang. Dia bertanya pada Penatua Fan dalam benaknya, guru, berapa banyak sumber ilahi yang tersisa. Mungkin cukup bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku dua atau tiga kali, Penatua Fan juga tahu tentang situasi Feng Hao saat ini. Dia tahu apa yang diwakili oleh Radiant Saint Crystal bagi Feng Hao. Ini juga yang paling dia nantikan. Bagaimanapun juga, dia telah dikalahkan oleh fisiknya sendiri. Tentu saja, dia ingin melihat seseorang yang bisa menaklukkan fisik ini. Adapun Radiant Saint Crystal, sulit ditemukan setelah Secret Light Residence dihancurkan. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkannya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sampai muncul lagi. Dua atau tiga kali, Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Jangan khawatir, dengan Jiang Feng di luar, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu untuk saat ini. Penatua Fan menganalisis situasi berdasarkan situasi saat ini. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang hubungan antara Feng Hao dan Jiang Feng. Dengan kata lain, selama Feng Hao tidak memprovokasi mereka, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Ketika penguasa setengah langkah marah, bahkan kekuatan terkemuka pun akan kehilangan lapisan kulitnya. Tanah Suci Tuan Langit adalah contoh terbaiknya. Mereka telah menjungkir balikan dunia. Oleh karena itu, Tanah Suci Tuan Langit tidak mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam insiden di domain panjang umur. Baik Putra Suci Tuan Langit maupun Tuan Suci Tuan Langit tidak hadir. Namun, meski dua tokoh penting itu tidak datang, bukan berarti Tanah Suci Penguasa Langit tidak diam-diam mengirim seseorang ke sana. Lagi pula, ada banyak murid di Tanah Suci Tuan Langit. Siapa yang bisa mengenali semuanya? Sebagian besar tetua berkultivasi secara tertutup. Bahkan jika mereka berdiri di depan Feng Hao dan Jiang Feng, mereka tidak akan bisa mengenali mereka. Hah! Setelah merenung sebentar, Feng Hao menghela nafas panjang. Kilatan cahaya melintas di matanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberikan segalanya. Peluang tidak sering datang. Jika dia melewatkannya, itu akan menjadi kerugian besar. Dia tidak bisa membuang waktu. Dengan membalikkan tangannya, kotak hitam pekat muncul di tangannya. Seketika rasa sedingin es menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya terasa lebih ringan. Setelah itu, Feng Hao perlahan berjalan maju dan tiba di depan pintu batu. Dia meletakkan tangannya di pintu batu yang sedingin es. Tiba-tiba, cahaya abu-abu gelap keluar dari matanya saat kekuatan besar tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ia dengan ganas menabrak pintu batu dan langsung membukanya. Wow! 1737! Di balik pintu batu, roh bawah yang tubuhnya ditutupi energi Yin yang hampir padat tergantung di atas reruntuhan. Saat pintu batu terbuka, tiba-tiba pintu itu berbalik dan mengunci Feng Hao, yang berada di depan pintu. Seketika, aura yang sangat dingin dan suram tiba-tiba menyebar di dalam ruangan. Suhu di sekitar turun dengan cepat, hampir mencapai titik beku. Meskipun Feng Hao telah mengaktifkan teknik pengembangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat ini. Seluruh tubuhnya membeku kaku, dan darah di tubuhnya sepertinya membeku. Setelah itu, setitik cahaya merembes keluar dari dahinya dan langsung menyelimuti dirinya. Baru pada saat itulah perasaan tidak nyaman itu perlahan menghilang. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Roh bawah ini jelas bukan roh biasa. Itu adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Bahkan energi Yin yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan membuka. Tanpa ragu-ragu, lapisan abu-abu gelap disepuh di tangan Feng Hao. Sambil memegang kotak hitam kecil itu, dia dengan paksa membukanya. Gemuruh. Saat roh bawah hendak menerkamnya, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari celah kecil di kotak hitam kecil, langsung menyebarkan suasana dingin dan suram di sekitarnya. Wow! Roh bawah, yang tubuhnya hampir padat, hanya sedikit terkejut. Kemudian, ia terus menerkam Feng Hao dengan cakar dan taringnya terbuka. Mengaum. Ketika kotak hitam kecil itu setengah terbuka, saat bola kecil itu memasuki posisinya, seekor binatang raksasa tiba-tiba terbentuk. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti auman naga. Itu dipenuhi dengan aura seorang raja yang turun ke dunia. Matanya yang kejam memandang dengan acu tak acu pada roh bawah tanah yang menerkamnya, memperlihatkan ekspresi jijik yang sangat mirip manusia. Bang! Saat binatang raksasa itu mengayunkan tangannya, roh bawah tanah yang hampir padat itu langsung terlempar, menghantam dinding batu ruangan itu dengan keras. Kemudian, energi Yin di tubuhnya banyak terguncang, dan matanya yang dingin jelas meredup. Jelas sekali bahwa binatang raksasa ini hanyalah serangan biasa, tetapi ia mampu melukai secara serius roh Yin tingkat suci tingkat ke-7 atau ke-8. Namun, mata dari roh bawah tanah yang tidak terlalu cerdas tidak menunjukkan rasa takut. Ia masih menatap dingin ke arah binatang raksasa yang telah melukainya dengan serius. Kemudian, dengan suara gemuruh dari mulutnya, ia memuntahkan bola energi melingkar gelap yang berputar dengan cepat. Itu tampak seperti dis yang sangat tipis. Cici! Setelah terbentuknya gugus energi melingkar ini, Aura yang sangat tajam segera terpancar dari ruang sekitarnya. Banyak riak yang tampak seperti zat terbentuk di ruang sekitarnya. Beberapa perabotan di dalam ruangan ini langsung hancur oleh riak yang tampak seperti zat ini. Ini termasuk sisa inti. Semuanya berubah menjadi ketiadaan. Hanya sebuah cincin yang jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang jernih. Jelas sekali, ini adalah roh bawah tanah yang memiliki keterampilan rahasia. Uh, roh Yin meraung sedih saat akhirnya mendorong bola energi yang telah terkondensasi ke arah binatang raksasa itu. Gemuruh Binatang raksasa itu mengangkat telapak tangannya yang besar sekali lagi dan menghantamkannya ke gugus energi melingkar tanpa ragu sedikitpun, langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Aura yang tajam dan kejam langsung menyebar dan meledak, mengeluarkan ledakan sonic yang mengerikan. Namun, pada saat ini, ekspresi keheranan melintas di mata binatang raksasa itu. Ini karena ketika bertabrakan dengan bola energi melingkar, bola energi yang berputar cepat tersebut justru memotong telapak tangannya. Meski tidak seberapa, namun terasa mengalami luka ringan. Jelas sekali, piringan yang berputar cepat ini adalah keterampilan rahasia dengan kekuatan serangan yang sangat kuat. Kalau tidak, ia pasti tidak akan bisa melukainya ketika ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi. Tentu saja, ini juga alasan mengapa orang ini meremehkan musuhnya. Terlebih lagi, saat ini hanya tubuh energi dan bukan tubuh fisik. Mengaum Seolah-olah telah terprovokasi, dan seolah-olah juga merasakan ekspresi terkejut Feng Hao, binatang raksasa itu tiba-tiba bangkit dan aura yang sangat kejam tiba-tiba meletus. Ia mengulurkan tangannya dan langsung meraih roh bawah tanah di dalam ruangan. Dengan guncangan yang kuat, energi bawah pada tubuh roh bawah hampir tersebar seluruhnya, dan seluruh tubuhnya juga menjadi samar-samar terlihat. Bang! Mengikuti suara yang teredam, roh bawah tanah dihancurkan hidup-hidup di antara tangan binatang raksasa itu. Inti kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya suram jatuh ke tanah dan ditangkap oleh binatang raksasa itu. Bada! Setelah itu, binatang raksasa itu menghilang, dan bola kecil itu jatuh ke tanah dalam keadaan agak lemah. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat anggota tubuhnya, dan tergeletak di tanah tanpa bergerak. Di salah satu kaki depannya, inti kristal masih berkedip-kedip dengan cahaya suram. Hah! Hah! Feng Hao terengah-engah, pipinya dipenuhi keringat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kulitnya sedikit pucat. Membuka kotak hitam kecil itu adalah tugas yang berat. Setiap kali dia membukanya, dia akan kelelahan hingga dia hampir kelelahan. Setelah efek pengobatan kodeks pesticida Tuhan menyebar ke seluruh tubuhnya, Feng Hao perlahan kembali normal. Wajahnya perlahan memerah, dia membungkuk dan mengambil bola kecil itu. Dia dengan hati-hati meletakkannya di dadanya dan memegang inti kristal di tangannya. Sebenarnya tidak pecah. Feng Hao sedikit terkejut. Inti kristal tidak mungkin bisa bertahan dari kekuatan tirani binatang raksasa itu. Hanya ada satu hal yang sengaja ditinggalkan oleh bola kecil itu. Sepertinya berguna, setelah berpikir sejenak, dia memasukkan inti kristal ke dalam cincinnya. KKK. Dengan serangkaian suara keras, pintu batu itu perlahan ditutup oleh Feng Hao. Kemudian, dia berjalan menuju tempat jatuhnya cincin itu. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia menemukan lokasi Radiant Saint Crystal. Ini benar-benar Radiant Saint Crystal. Melihat Saint Crystal putih susu di tangannya, mata Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Sejauh ini, dia telah mengumpulkan semua sembilan kristal suci ekstrim. Hanya Darkness Saint Crystal dan Radiant Saint Crystal yang belum dimurnikan. Pada saat itu, dia akan mampu sepenuhnya mengendalikan teknik bela diri Void. Memikirkan kekuatan tertinggi dewa kekosongan, napas Feng Hao menjadi sedikit cepat. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Melihat dua Saint Crystal di tangannya, satu gelap dan satu terang, Feng Hao benar-benar memiliki keinginan untuk memperbaikinya. Namun, ketika dia memikirkan kelemahan dari menyempurnakannya, dia harus menekan dorongan ini. Bang! 1738 Orang yang muncul di pintu batu itu tidak lain adalah Huang Fu Hsuang, yang memiliki dendam terhadap Feng Hao. Menurut jejak kaki di tanah, dia seharusnya pergi ke kiri. Namun, dia muncul di sini saat ini. Jelas sekali dia melakukan ini dengan sengaja. Selain itu, dia sepertinya sudah menduga bahwa Feng Hao akan memilih untuk berpisah dengan Letian. Tuan! Berat! Larilah! Aku bukan tandingannya dalam kondisiku saat ini. Saat Feng Hao hendak bertanya, penatua Feng langsung menyarankan dia untuk melarikan diri. Dia baru muncul sekarang. Dia pasti menunggu ku menggunakan kotak hitam kecil itu, senyuman pahit terlihat di sudut mulut Feng Hao saat dia menatap Huang Fu Hsuang yang seperti Dewi. Faktanya, Huang Fu Hsuang bisa saja pindah setelah dia berpisah dari Letian. Namun, dia telah menunggu sampai sekarang. Situasinya sudah sangat jelas. Seperti yang diharapkan, mengungkapkan kartu truf seseorang benar-benar buruk, Feng Hao sangat tertekan. Huang Fu Hsuang pada dasarnya menyadari kekuatannya, dan tahu bahwa binatang raksasa itu tidak dapat dipanggil kapanpun. Oleh karena itu, dia memilih untuk muncul setelah Feng Hao menggunakannya. Jika Huang Fu Hsuang tidak mengetahui tentang binatang raksasa itu, situasi saat ini akan menjadi kebalikannya. Namun, dia bukanlah seseorang yang mau pasrah pada takdir. Setelah keheranan sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat Huang Fu Hsuang, yang memancarkan aura sedingin es, dia tahu bahwa hubungan mereka berdua tidak dapat diselesaikan. Kamu ingin membunuhku, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Tingkat kultivasi Huang Fu Hsuang saat ini sudah pasti berada di puncak tahap Sein. Namun, tidak mudah untuk mengambil nyawanya. Saya tahu bahwa tubuh roh sedang membantu Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa tinggal di wilayah api surga begitu lama. Huang Fu Hsuang tampaknya telah memahami pikiran Feng Hao, dan secara langsung mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Segera, wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia sudah bersiap. Karena Huang Fu Hsuang tahu bahwa dia mendapat bantuan dari Penatua Fen, maka dia pasti memiliki kartu truf untuk menghadapinya. Menurutku kita masih bisa berteman. Feng Hao tersenyum malu-malu, lalu dia melanjutkan sambil menatap Huang Fu Hsuang yang mendekatinya. Bukankah aku baru saja mengambil sesuatu darimu? Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan mengembalikannya kepadamu. Betapa remehnya. Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Fu Hsuang jelas menjadi sedikit tidak wajar, dan rona merah muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, ekspresinya menjadi lebih dingin. Haha, apa menurutmu aku tidak punya kartu truf? Feng Hao mempertahankan ekspresi tenangnya, tetapi sudut bibirnya melengkung menjadi lengkungan setan. Dia berkata dengan nada yang sedikit jahat, Aku tahu kamu tidak jahat. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu seorang gadis pelayan. Aku yakin itu sangat cocok untukmu. Kata-katanya sepertinya berpengaruh, dan ekspresi Huang Fu Hsuang sedikit berubah. Langkah kakinya terhenti, dan dia berhenti bergerak maju. Matanya yang seperti bintang mengamati sosok Feng Hao, seolah sedang mencoba mencari tahu sesuatu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menakutinya. Namun, orang ini adalah Feng Hao, orang yang telah mengambil rumah abadi. Mustahil bagi orang seperti dia untuk mengungkapkan semua kartu asnya. Selain itu, rumah abadi selalu menjadi miliknya. Siapa yang tahu seberapa besar manfaatnya selama beberapa dekade terakhir. Bagaimanapun, Huang Fu Hsuang selalu curiga bahwa binatang raksasa yang dimiliki Feng Hao berasal dari rumah abadi. Sekaranglah waktunya. Lari. Tepat ketika dia linglung, suara penatuafen tiba-tiba terngiang di benak Feng Hao, dan cahaya berkilau langsung menyelimuti tubuhnya. Segel naga pemakan surga Pada saat yang sama, segel naga pemakan surga muncul di telapak tangan Feng Hao. Saat kekuatan ilusi abu-abu tua mengalir masuk, seekor naga yang tampak kokoh melonjak dari segel naga. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian saat memandang rendah dunia. Ia membawa aura mengesankan yang seberat gunung dan seluas lautan saat ia menyerbu ke arah Huang Fu Hsuang tanpa ragu sedikitpun. Karena kata-kata Feng Hao sebelumnya, Huang Fu Hsuang secara tidak sadar ingin menghindari serangan naga itu. Sosoknya melayang dua meter ke samping. Selamat tinggal, gadis pelayan kecil. Dengan sekilas bayangan, Feng Hao dengan cepat terbang keluar dari ruangan batu, meninggalkan kalimat mengejek yang membuat wajah Huang Fu Hsuang menjadi pucat. Dia telah ditipu. Meskipun naga besar itu memiliki aura yang kuat, kekuatannya tidak berada di puncak alam suci. Hanya karena kata-kata Feng Hao dia membuat penilaian yang salah. Bajingan, nakal, aku pasti akan mencabik-cabikmu setelah aku menangkapmu. Mata Huang Fu Hsuang memuntahkan niat membunuh yang sedingin es. Dia membenci Feng Hao sampai dia mengertakkan gigi. Desir. Tanpa ragu sedikitpun, sosoknya bersinar dan dia dengan cepat mengejarnya. Persis seperti itu, itu menciptakan pemandangan yang aneh. Sosok yang terbungkus cahaya berkilau sedang melarikan diri di depan, sementara sosok kurus penuh dengan niat membunuh mengejar dari belakang. Satu di depan, satu di belakang, keduanya dengan cepat bergerak melewati istana yang mirip labirin. Berat, cepat pikirkan cara. Aku tidak bisa melepaskannya, setelah beberapa waktu, suara agak sedih Penatua Fen terdengar di benak Feng Hao, menyebabkan hati Feng Hao yang awalnya berpuas diri tenggelam. Jika Huang Fu Wushuang menyusulnya setelah apa yang dia lakukan barusan, bukankah dia akan dicabik-cabik berulang kali? Untuk sesaat, Feng Hao dipenuhi dengan kebencian terhadap orang tua yang tidak bisa diandalkan, Penatua Fen. Kenapa dia tidak mengatakan hal seperti itu sebelumnya? Aku hanya menyuruhmu lari, aku tidak bilang dia tidak bisa mengejarmu. Penatua Fen sepertinya telah merasakan emosinya, dan segera menanggapi dengan nada yang agak menggoda, seolah-olah dia sangat senang karena Lin Yun telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat, dan dia memutar matanya. Ya ampun, tidak bisakah guru ini lebih bisa diandalkan? Jelas sekali, Huang Fu Wushuang pasti memiliki keterampilan rahasia yang luar biasa. Kalau tidak, kecepatannya tidak akan lebih cepat dari kecepatan Penatua Fen. Lalu apa yang harus aku lakukan? Feng Hao tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melepaskan diri dari Huang Fu Wushuang bahkan setelah memeras otaknya, jadi dia hanya bisa meminta nasihat lagi. Aku punya cara, tapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia melakukannya. Suara Penatua Fen jelas dipenuhi dengan niat buruk, dan niat mengejek terlihat jelas. Mendengar nada ini, Feng Hao segera merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Setiap kali guru yang tua dan tidak dapat diandalkan ini berbicara seperti ini, itu pasti bukanlah sesuatu yang baik. Ke arah mana? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, setelah benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik, Feng Hao mengumpulkan keberaniannya dan meminta nasihat dari Penatua Fen. 1739 Saat ini, Feng Hao benar-benar ingin bunuh diri. Jika dia jatuh ke tangan Huang Fu Wushuang, dia bergidik memikirkan hal itu. Ia merasa bunuh diri akan lebih mudah daripada jatuh ke tangan Huang Fu Wushuang. Paling tidak, dia tidak harus menderita penyiksaan yang tidak manusiawi itu. Dia adalah Huang Fu Wushuang, Putri Kebanggaan Dunia Penglai. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menangkapnya dan menjadikannya pembantu di rumah. Penghujatan dan penghinaan macam apa itu? Bahkan jika itu dia, jika seseorang memintanya menjadi pelayan, Feng Hao juga akan marah. Oleh karena itu, dia sangat menyesal mengucapkan kata-kata itu untuk memprovokasi Huang Fu Wushuang dan membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Situasi itu menguntungkan, tetapi jika dia ditangkap oleh Huang Fu Wushuang, yang kehilangan kendali emosinya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan disiksa 10 ribu kali. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melakukan itu? Penatua Feng terkekeh dalam pikirannya. Dia tampak sangat bersemangat dan ingin menonton pertunjukan yang bagus. Tentu saja. Merasa bahwa Huang Fu Wushuang semakin dekat, Feng Hao mengutuk dengan tidak sabar. Mungkinkah orang tua ini tidak tahu bagaimana cara merenungkan dirinya sendiri? Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Sekarang, dia sebenarnya memiliki mentalitas mengabaikan segalanya. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa kesal. Karena kamu yang memintanya, maka aku akan memberitahumu. Suara tetua Feng masih terdengar menggoda saat ia berkata, Aku yakin jika kau menyempurnakan kristal suci terang dan kegelapan dan mendapatkan kendali penuh atas bela diri hampa, maka kekuatanmu pasti akan membuat lompatan besar. Pada saat itu, kau bahkan mungkin akan hancur. Sampai ke puncak alam suci. Menerobos ke puncak alam suci, Feng Hao terkejut dan terkejut. Jika dia benar-benar bisa menerobos ke puncak alam suci, maka dia masih memiliki harapan untuk melawan Huang Fu Wushuang. Setidaknya, dia tidak akan sepenuhnya tertekan olehnya. Dengan jarak yang begitu besar di antara mereka, dia tidak bisa menolak sama sekali. Ada perbedaan besar antar alam, dan itu hampir tidak dapat diatasi. Apalagi saat menghadapi seorang jenius seperti Huang Fu Wushuang, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Bahkan jika mereka berada di ranah kultifasi yang sama, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun, pasti ada peluang baginya untuk melarikan diri. Seperti yang dikatakan Penatua Feng, ini memang cara untuk menyingkirkan Huang Fu Wushuang. Tapi, kekurangannya. Memikirkan kelemahan yang akan terjadi saat menyempurnakan Saint Crystals, Feng Hao ragu-ragu. Dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melampiaskan sama sekali. Dia pernah mengalami perasaan itu sekali lagi di makam kuno surga Xuanming. Dia tidak terbiasa dengan perasaan tidak berdaya. Apalagi Joan of Arc dan istri-istrinya yang lain tidak ada di sisinya. Bagaimana dia bisa melampiaskan amarahnya? Idiot, bukankah Huang Fu Wushuang seorang wanita? Jangan bilang dia laki-laki. Penatua Feng mengutuk dalam benaknya, seolah-olah dia jengkel karena kegagalannya memenuhi harapannya. Tetapi, Feng Hao masih ragu-ragu, dan matanya berkedip. Ini adalah pilihan yang sulit. Dia sebenarnya takut akan melakukan sesuatu yang di luar batas lagi, yang akan membuatnya kasihan pada Joan of Arc dan yang lainnya. Oleh karena itu, meskipun dia telah mencapai titik itu dengan Huang Fu Wushuang terakhir kali, dia tetap tidak menyentuhnya. Kemudian, ketika kecantikan nomor satu di pavilion angin musim semi berjanji untuk menikah dengannya, dia juga dengan bijaksana menolak kebaikan musim semi. Semua ini karena janji yang dia buat kepada istri-istrinya, dan dia tidak ingin mengingkarinya. Tapi apa-tapi, Penatua Feng tampaknya sangat marah. Anak ini sangat bodoh. Dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang bagus ini. Tidak apa-apa jika dia melewatkannya terakhir kali, tapi dia pasti tidak bisa melewatkannya kali ini. Memikirkan hal ini, lapisan cahaya yang menyelimuti Feng Hao meredup banyak, dan pada saat yang sama, kecepatannya juga melambat. Sudah ku bilang, aku hampir menghabiskan seluruh sumber ilahiku. Lakukan sesuai keinginanmu. Saat Feng Hao masih sok, kata-kata Penatua Feng yang sangat tidak bertanggung jawab terdengar, membuat Feng Hao ingin muntah darah. Orang tua ini pasti sengaja melakukannya. Dia bersumpah bahwa itu memang disengaja. Namun, meski dia tahu itu disengaja, dia tidak bisa mengendalikannya. Senyuman pahit terlihat di wajah Feng Hao. Mungkin di mata Penatua Feng, ini adalah hal yang baik, tetapi Feng Hao tidak berpikir demikian. Huang Fu Wushuang pastinya bukan King Wu berikutnya. Jika dia melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan padanya, itu hanya akan membuatnya semakin bertekad untuk membalas dendam padanya. Dia adalah wanita yang sombong, mungkin murid inti dari suatu kekuatan raksasa. Dia sombong dan sombong, dan dia tidak tahan dengan hujatan dan hinaan seperti ini. Terlebih lagi, meski dia berhasil menerobos, dia mungkin bukan lawannya. Huff, Huang Fu Wushuang akan menyusulmu sekitar 10 menit lagi. Sebaiknya kamu memikirkan konsekuensinya jika dia menyusulmu, Penatua Feng mengingatkan Feng Hao sekali lagi karena kebaikannya ketika dia merasakan bahwa Feng Hao mulai mengendur. Segera, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Dia sudah melupakan hal ini. Jika dia berhasil menyusulnya, dia akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Faktanya, kalau dipikir-pikir lagi, ini mungkin skenario terburuk. Jika aku mati, biarlah. Mengepalkan giginya, Feng Hao membuat keputusan yang jahat. Saat dia merasakan aura kuat di belakangnya, kilatan jahat melintas di matanya. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan sein kristals yang gelap dan terang. Setelah sedikit ragu, dia mulai mengedarkan teknik pengembangan. Segera, aliran energi kegelapan dan aliran energi cahaya mengalir melalui tangannya dan meresap ke dalam pusaran bela diri ilusi di tubuhnya. Pada saat ini, Penatua Feng tidak berani gegabuh. Kilau yang lebih cemerlang merembes keluar dari dahi Feng Hao, dan kecepatannya berlipat ganda. Kamu masih punya waktu setengah jam. Dalam setengah jam, Huangfu Wushuang akan menyusulmu, Penatua Feng dengan hati-hati mengingatkannya. Saat ini, dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Mendengar ini, Feng Hao mengerutkan alisnya. Kemudian, dia mulai mengedarkan teknik pengembangan lebih cepat lagi. Segera, warna abu-abu kusam muncul di matanya, tanpa cahaya apapun. Namun, yang aneh adalah karena perpaduan atribut kegelapan dan cahaya yang terus-menerus, warna abu-abu tua di pupilnya perlahan memudar dan berubah menjadi warna abu-abu. Di saat yang sama, aura di tubuh Feng Hao juga meningkat tak terkendali. Jika bukan karena lapisan kilau yang menyelimutinya, itu akan tersebar. Tampaknya aura yang menyebar dari tubuh Feng Hao tidak menolak kilau tersebut. Sebaliknya, ia tampak menyatu dengannya. 1740. Hualala. Pusaran bela diri ilusi, yang awalnya hitam pekat dan tak terbatas, kini memudar menjadi warna abu-abu gelap. Pusaran abu-abu itu seperti lubang hitam, berputar cepat, menyerap energi hitam dan cahaya. Di saat yang sama, aura tak kasat mata yang seberat gunung dan seluas lautan menyebar dari pusaran tersebut. Itu sangat menakutkan dan bisa menghancurkan segalanya. Seolah-olah sehelai benang pun dapat menghancurkan dunia dan menembus langit. Huangfu Wushuang, yang mengikuti di belakang Feng Hao, secara alami merasakan aura Feng Hao semakin kuat. Namun, dia tidak mengambil hati. Saat ini, dia hanya ingin menangkap pria yang penuh kebencian ini dan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Bagaimanapun, Feng Hao hanyalah orang suci agung tujuh kesengsaraan. Biarpun dia telah membuat terobosan, terus kenapa? Huangfu Wushuang yakin bahwa dia akan mampu menghadapinya, kecuali jika itu adalah binatang raksasa yang aneh itu. Namun, menurut pengamatan dan kesimpulannya, binatang raksasa yang dimiliki Feng Hao hanya bisa muncul sekali sehari, jadi dia sangat tenang dan tidak takut kalau orang ini akan lepas dari genggamannya. Setelah beberapa waktu, terlihat jelas bahwa aura di tubuh Feng Hao agak gelisah dan tidak stabil. Samar-samar, dia seperti menghadapi sebuah pos pemeriksaan. Wajahnya juga agak memerah karena hal ini, dan keringat bercucuran seperti hujan. Kadang-kadang, cahaya keemasan yang mengalir dan energi abu-abu muncul di tubuhnya. Sepertinya bahkan dengan tubuhnya, agak sulit baginya untuk menahan keberadaan energi abu-abu ini. Pada saat ini, tubuh fisik tertingginya diaktifkan secara otomatis, dan lima jenis bakat mengalir di tubuhnya, menahan korosi energi ini. Abu-abu, energi semacam ini tampaknya tidak indah, juga tidak berwarna. Tampaknya sangat biasa, selain itu, seperti kabut, dan tidak mengembun. Tampaknya ia tidak memiliki kekuatan destruktif yang besar. Namun, aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Saat mengalir, itu seperti gelombang lautan luas, yang mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Sulit membayangkan bahwa pada saat ini, tubuh Feng Hao dapat menahan dampak energi abu-abu ini. Sekitar 10 menit kemudian, dia menyempurnakan Darkness Saint Crystal dan Light Saint Crystal secara bersamaan. Gumpalan energi terakhir terintegrasi sepenuhnya ke dalam pusaran ketiadaan di tubuhnya. Boom! Ledakan sonic yang hebat segera terdengar dari dalam tubuh Feng Hao. Tubuhnya juga terhenti karena ini. Bahkan kilauan cahaya di tubuhnya pun tersebar oleh aura yang menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut ke abu-abuan. Di tubuhnya, cahaya keemasan dan cahaya abu-abu saling berjalin dan melawan satu sama lain. Bekas luka berdarah terus-menerus muncul dan sembuh. Pada saat ini, Feng Hao menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Dalam waktu kurang dari satu menit, Huang Fu Wushuang berhasil menyusulnya. Dari jauh, dia melihat Feng Hao, yang diselimuti kabut abu-abu. Segera, sedikit kemarahan muncul di wajah cantiknya. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia diam-diam mengatupkan giginya. Aura di tubuhnya perlahan naik saat fluktuasi besar menyebar dari tubuhnya, menyebabkan riak muncul di ruang sekitarnya. Ledakan sonic yang mengerikan terdengar, menyebabkan hati orang lain bergetar. Dia mengenakan gaun seputih salju yang berkibar lembut, memperlihatkan sosok sempurnanya hingga ekstrim. Sosoknya halus dan ramping, seolah-olah dia diukir dengan cermat dari batu giyok surgawi. Temperamennya dingin dan anggun, dan kulitnya yang seputih salju tampak membawa lapisan es. Dia membawa aura menakutkan saat dia mendekati Feng Hao. Matilah, kamu pencuri. Cahaya dingin melintas di mata Huang Fu Shuang. Saat dia mendekat, cahaya menyilaukan muncul dari tangannya yang seperti batu giyok. Lalu, dia menekankan tangannya ke punggung Feng Hao tanpa ragu-ragu. Bang! Kekuatan luar biasa menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Feng Hao. Serangkaian ledakan terdengar saat Feng Hao dikirim terbang. Injak! 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 Hal yang aneh adalah Huang Fu Shuang mundur tiga langkah besar karena hal ini, dan matanya yang sedingin es langsung bersinar dengan sedikit ekspresi aneh. Saat dia bersentuhan dengan punggung Feng Hao, dia merasakan energi yang besar dan berat bergema di telapak tangannya. Hal itu menyebabkan dia, yang sama sekali tidak siap, langsung merasa sedikit mati rasa di telapak tangannya. Energi ini, bagaimana mungkin? Sebenarnya tidak kalah dengan energi ilahiku, secercah rasa tidak percaya melintas di matanya yang jernih. Dia tidak berani percaya bahwa riak itu berasal dari Feng Hao. Ketika dia bertemu Feng Hao di wilayah timur, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kinerja Feng Hao sedikit aneh, energi di dalam tubuhnya sangat lemah. Namun, entah kenapa, setelah setahun, justru meledak puluhan kali. Sekarang, itu hanya terjadi beberapa lusin menit, dan itu benar-benar telah berkembang pesat sekali lagi. Belum lagi fakta bahwa dia belum pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya, bahkan dalam catatan kuno. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat, itu bertentangan dengan akal sehat. Sementara itu, perubahan yang menggemparkan sedang terjadi di dunia luar. Awan gelap tak berujung melonjak seperti lempengan besi, hampir mengeras. Gelombang aura destruktif menyebar, menekan, menyebabkan orang merasa tercekik. Namun, tidak butuh waktu lama hingga awan gelap menghilang ke dalam istana di dalam cekungan. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Orang-orang di luar tercengang dan tercengang. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah orang-orang suci dengan peringkat tertinggi. Jika mereka berhasil menerobos, bukankah mereka akan menjadi kaisar setengah langkah yang hebat? Ini bukan kesengsaraan bagi kaisar agung setengah langkah. Seseorang sedang menjalani hukuman surgawi tingkat delapan. Nenek moyang keluarga siahu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan mengabaikan kemungkinan itu. Kaisar besar setengah langkah lainnya di sampingnya melakukan hal yang sama. Mereka adalah satu-satunya yang selamat dari kesengsaraan besar, jadi mereka sangat menyadari bagaimana rasanya naik ke alam kaisar agung setengah langkah. Meskipun aura hukuman surgawi sangat menakutkan, namun jauh lebih lemah dari sebelumnya. Menerobos ke peringkat puncak biksu. Banyak orang tercengang. Mau tak mau mereka bertanya-tanya siapa yang akan memilih menjalani kesengsaraan saat ini. Melewati kesengsaraan surgawi bukanlah hal yang menyenangkan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus membuat beberapa persiapan sebelum melewati kesengsaraan surgawi. Jika mereka tidak melakukan persiapan sama sekali, kemungkinan kegagalan pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan oleh hukuman surgawi. Terima kasih. Terima kasih.